Tim Macan Negara Dipa, Polres Hulu Sungai Utara, mengamankan seorang pria yang mengamuk di pasar menggunakan parang. Ternyata nih broensis, sang pria mengamuk karena anaknya diolok-olok di sosial media. Memang sih pak, saya mengerti ya, sebagai bapak pengen banget nih ngelindungin anak. Mending daripada ngamuk-ngamuk di pasar, bikin masalah lagi, mending bapak ngasih tau anaknya. Gimana caranya mengamankan diri di sosial media dengan bagi-bagi informasi tentang anti-bullying. Ini dia Liputan. Tim Macan Negara Dipa, Satreskrin, Polres Hulu Sungai Utara, segera bersiap setelah mendapatkan informasi dari warga. Adanya seorang pria yang mengamuk sambil membawa parang dan curi di pasar subuh Amuntai. Kita mengamankan diri kita, karena Rompik jangan sampai kita mau mengamankan pelaku, malah kita kebanyakan diri di sosial media. Oke Rompik, maka mau di sosial media. Tim Jatandras, Satreskrin, Polres Hulu Sungai Utara, mendapatkan laporan masyarakat. Ada seorang laki-laki yang mengamuk di pasar menggunakan senjata tajam. Laki-laki ini menantang dan membahayakan warga. Tim Jatandras, Macan Negara Dipa, kemudian dengan segera mencari keberadaan pelaku sebelum ia melukai masyarakat. Dipimpinkan di Jatandras Dribka Agus Lailanur, di menuju lokasi di pasar subuh Amuntai, Jalan Abdul Aziz, Kecamatan Amuntai, Tengah. Sesampainya di lokasi, tim sudah tidak menemukan adanya pria mengamuk yang dimaksud. Masuk, Macan Satu-Satu. Untuk pelaku tidak ada di Simpang Ahok. Berpencar, kita berpencar, cari sampai dapat, karena takut menimbulkan adanya korban. Cari sampai dapat, kita amankan pelaku. Tim kemudian menyisir beberapa lokasi kerumbunan warga, tidak jauh dari titik yang dilaporkan. Melalui kawasan pasar hingga terminal, tim masih tidak menemukan pelaku. Tim akhirnya meminta keterangan warga mengenai ciri-ciri pelaku yang mengamuk. Langsung, Macan Satu-Satu. Mohon izin, Nid. Untuk tersangka, termonitor, sedang mengendari sepeda motor di pinggir jalan, dekatnya dekat pasar, langsung kita hantam, Nid. Langsung kita hantam, langsung kita hantam. Jaga keselamatan diri, jangan sampai kita yang mau menyelamatkan warga, kita sendiri yang jadi korban. Lihat, Nid. Monitor, siap, siap, siap. Pelaku berinisial AK akhirnya diamankan tim Macan Negara Diba di pinggir jalan. Di balik kaos pelaku, masih ditemukan barang bukti senjata tajam jenis Marang dan Turin yang ia gunakan untuk mengancam orang lain. Dari pengakuan pelaku yang mengamuk karena sakit hati, ada yang menghina anak pelaku di sosial media Facebook. Ia pun kemudian menanyai satu persatu orang di pasar menggunakan senjata tajam untuk mencari orang yang menghina anaknya. Kami mendatang ikam, Tilah. Iya. Karena informasinya. Ikam pakai ini, tau lah, ikam mengikuti. Ikam menghina anak sebut tadi. Nanti orang, nanti, terus, habis, kemuk. Orangnya. Kesan, dia udah mengganggu uang. Uang, bangga. Itu kan dia mengganggu, kan? Yang mahamuk tadi, tau? Tidak. Yang mahamuk tadi, kan? Yang mahamuk tadi, kan? Ini dia menjok banget. Ini dia pinggang, bangga. Kualipun. Ini dia mungkin. Nanti, kali ini kamu menghina. Dan ini dia ada pendirian yang ini. Pandiran di mana? Tidak punya. Pasannya kamu akan membuka di Facebook, ngomong beli. Kamu akan bisa di Facebook kan, telepon orang. Makanya ada perempuan yang dikacauan. Kamu akan membuka teman-teman. Jadi itu kamu lalu itu sambil hati. Kami mikrofon di Facebook kan itu jadi. Sambil hati karena di Facebook kan ini? sambil hati kira-kira apa ya macam-macam sama orang sambil hati ya kan ini kamu hamukin sepasaran sama hamuk sepasaran belum hamuk di pasar bukan yang hamuk, kamu lontak wongin sepasaran kenapa kamu nyambet di ulun nyambet di apa, kamu siapa yang kamu lakukan ini? sepatan di pasar bang sepatan kamu lakukan ini ada mas akal yang mampuk loh ini kamu ngalami pakai itu lah nah, yang ada ini pakai ini pakai ini menghimpasi orang di pasar unang, ini bang? uang, bujol, bujol, uang bapak Zai di pinggang ulun ini di pinggang ulun ikan ikuti juga ikan ikuti juga namun itu d pinggang ulun di pinggang ulun bahas itu di pinggang ulun uang, lu, orang meletih pasaran ini apa? nah, ikan anak nyamannya kayak apa ikan, uang sebuah jurnya bang ikan ujog-ujol ini ikan 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 itu karena orang menganggung apa ini, taulah? berhasil amankan pelaku ini sempat berkelit, tidak mengamuk namun tim Macan Negara Dipa mengamankan barang bukti belati dan celurit dari tangan pelaku pelaku kemudian kita jerat dengan undang-undang darurat karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pengakuannya pelaku ini mengamuk dikarenakan tersangka merasa kesal melihat facebook di handphone anak tersangka yang mana tersangka ada membaca facebook akun anak tersangka bahwa ada mengatakan anak tersangka yang tidak pantas sehingga tersangka marah kemudian tersangka pergi ke pasar subuh untuk melampiaskan kekesalannya pelaku kemudian dibawa ke Mapores Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!